Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Uman tabi'ahum bilsan Ila yumiddin amabad Kita akan membaca Hadis hadis Rasulullah SAW Dan Satu hadis demi satu hadis kita akan Membacanya. Hadis yang kita akan baca Yang kita akan baca Ini terdapat dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud Karya Alimam Al-Bani Hadis yang Bernomor 5109 5109 Tentang apa hadis ini? Diantaranya adalah tentang Tidaknya kita membalas kebaikan Membalas apa? Kebaikan Kepada orang yang pernah Berbuat baik kepada kita Diantara akhlak Islam. Hadis nomor 5109 Terdapat dalam kitab ini Di halaman 924 Kita menemukan hadis ini Nomor 5109 Dimana sahabat Abdullah bin Umar Meriakatkan hadis ini Radul Makhlumah Hadis nomor 5109 Andi bin Umar Kala Radul Makhlumah Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW Manista'adakum Barang siapa Meminta Perlindungan kepada kalian Dengan menyebut nama Allah Faa'idhuhu Faa'idhuhu Maka Dahlah kalian Merindungi dia Waman Salakum Billa Dahlah siapa Meminta kepada kalian Dengan menyebut nama Allah Faa'idhuhu Maka Berikanlah dia Yang ketiga Waman da'akum Dahlah siapa Yang mengundang kalian Fa'ajibuhu Maka penuhilah undangannya Yang keempat Waman Ata'ilaikum Ma'rufan Faka'fiuhu Barang siapa Pernah Memberikan kepada kalian Kebaikan Maka balaslah Kebaikan itu Kemudian Yang terakhir adalah Fa'illam Tajidhu Jika kalian tidak dapat Hal yang mencukupi Kalian untuk Membalas kebaikan Dia Maka Fada'ulahu Doakanlah kebaikan Kebaikan kepada dia Hatta ta'lamun Sampai kalian mengetahui Anqadka Faktumuhu Kalian telah Membalasnya Hadis nomor 5199 ini Kita akan baca kembali Dalam kitab Sahih Abu Dawud Dimana Sahabat Rasulullah Sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar Meribatkan hadis ini Rasulullah Bersabda Barang siapa Meminta Perlindungan Kepada kalian Dengan menyebut Nama Allah Maka lidungilah dia Barang siapa Meminta kepada kalian Maka Berilah dia Barang siapa Mengundang kalian Maka Penuhilah Undangan dia Barang siapa Pernah memberikan Kepada kalian Kebaikan Maka balaslah Kebaikannya Jika kalian tidak Mempunyai hal Untuk membalas Kebaikan Kebaikannya Doakanlah Kebaikan bagi dia Kalian tidak Mampu membalasnya Maka balas dengan Mendoakan kebaikan Kepadanya Sampai kalian Mengetahui Kalian telah Membalasnya Sampai kalian Menyakini Bahasanya Kalian telah Membalas Orang yang pernah Berbuat baik Kepada kalian Kita membaca Penjelasan sedikit Al-Islamu Dinul khulukin Islam adalah Agama akhlak Ini kita kenang Kita ingat Bahasanya Islam itu Agama akhlak Mengedepakan akhlak Jadi seorang Salafiyin Seorang salafi Seorang yang Menisbatkan dirinya Kepada pengikut Rasulullah Dia mempunyai akhlak Karena Al-Islam Dinul khuluk Karena Rasulullah adalah Sosok manusia Yang berakhlak Agama Islam Dan agama yang berakhlak Berakhlak Mengedepankan akhlak Dan Rasulullah S.A.W. Diutus Al-Islam Untuk menyemburnakan Akhlak-akhlak baik Untuk menjadikan manusia Berakhlak-akhlak Yang baik Yang dahulunya buruk Yang dahulunya Mencuri Bertobat Yang dahulunya Berdusta Dia Jujur Yang dahulunya Dia mencela Akhirnya dengan Membalas Mendoakan Mendoakan kebaikan Jadi Rasulullah S.A.W. Adalah diutuskan Allah Untuk menyempurnakan Akhlak yang baik Dan Rasulullah S.A.W. Telah Mengajarkan Kita semuanya Agar kita Mengajarkan akhlak-akhlak Yang baik Rasulullah S.A.W. Seperti apa? Seperti membantu Menolong Mengerahkan Mengerahkan bantuan Mengerahkan Pemberian Membalas Kebaikan orang Ini adalah Akhlak-akhlak Yang Akhlaknya Rasulullah S.A.W. Akhlak Islam Yang diajarkan Rasulullah S.A.W. Kepada umatnya Di antara akhlak Yang diajarkan Rasulullah S.A.W. Yang terdapat Dalam hadis ini Di mana Rasulullah S.A.W. Bersabda Itu Sampai Rasulullah S.A.W. Baris siapa Meminta Perlindungan Kepada kalian Dengan menyebut Nama Allah Maka Lindunglah dia Artinya adalah Berlindungan Siapa Meminta Kepada kalian Dengan Menyebut Nama Allah Agar kalian Membantunya Atas apa yang terjadi Pada dia Di mana Dia mendapatkan Kejahatan Dia mendapatkan Gangguan Maka Persembahkanlah Kepadanya Bantuan Segara bantuan Dan pertolongan Kemudian Barang siapa Meminta Kepada kalian Dengan Menyebut Nama Allah Maka Berikanlah Kepada dia Barang siapa Meminta Meminta Kepada kalian Dengan Menyebut Nama Allah Maka Berikanlah Kepada dia Berilah dia Itu artinya Barang siapa Meminta Kepada kalian Pemberian Meminta Kepada kalian Pemberian Kita memberi Wadidia Dia Menyebut Nama Allah Untuk Mengharapkan Wajah Allah Barang siapa Meminta Kepada kalian Pemberian Untuk Mengharapkan Wajah Allah Dan dia Orang yang Meminta Itu Memang Benar-benar Membutuhkan Berilah dia Untuk Mengagumkan Allah Yang dia Meminta Kalian Dengan Menyebut Nama Allah Tersebut Tentunya Sesuai Kemampuan Kalian Tidak Memberahkan Kalian Jadi Tidak Kalau ada Seorang Yang Meminta Kepada Kalian Meminta Kepada Kita Dengan Menyebut Nama Allah Maka Kita Beri Semampu Kita Namun Bukanlah Hal ini Pemberian Ini Yang memberikan Pada orang Yang meminta Kepada Kepada kita Dengan Menyebut Nama Allah Adalah Untuk Memberi Kepada orang Yang meminta Untuk Memperbanyak Hartanya Dan Tamak Kepada Kita Ketahui Dia orang Yang Yaitu Memperbanyak Hartanya Tamak Terhadap Hartanya Kemudian Dia Minta Kepada Kalian Kemudian Dia Menyebutkan Nama Allah Maka Bukanlah Hadis Ini Yang Dimaksud Kemudian Berikutnya Barang Barang Siapa Mengundang Kalian Maka Datang Misalnya Undangan Makan Atau Undangan Undangan Spesial Ini Penuhilah Undangannya Kemudian Ajaran Islam Berikutnya Barang Barang Siapa Telah Berbuat Kebaikan Untuk Kalian Maka Balaslah Kebaikannya Itu Balasan Yang Sepadan Dengan Apa Yang Dia Telah Memberikan Kepada Kita Kebaikan Kepada Kita Berikan Kalau Dia Memberikan Kebaikan Kepada Kita Ukur Misalnya Sejumlah Dua Juta Maka Kita Melebihkannya Dua Juta Setengah Ini Permisalah Kama Kala Ta'ala Seperti Firman Allah Subhanallah Wa Ida Huyitum Bitahiyatin Jika Kalian Dihormati Dengan Satu Penghormatan Fahayyu Bi Asana Minha Maka Berilah Penghormatan Yang Lebih Baik Dari Penghormatan Yang Diberikan Kepada Kalian Atau Balas Semisal Itu Inna Allaha Kana Ala Kulli Syai'in Hasiba Semisal Allah Menghitung Atas Segala Sesuatu Allah Subhanallah Mengawasi Kita Semuanya Fa'illam Tajidu Jika Kalian Tidak Mendapati Tidak Punya Apa-apa Untuk Membalas Dia Fa'illam Tajidu Dari Ma'at 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 Kebaikan Yang Dia Lakukan Bagi Kita Membalas Kebaikan Itu Maka Tidak Mujur Tidak Mujur Tidak Sampai Kalian Yakin Dalam Doa Itu Haknya Telah Diberikan Haknya Telah Dibalas Dicukupi Ini Semuanya Membalas Kebaikan Ini Semuanya Berhubungan Dengan Kemampuan Kemampuan Dan Tidak Menolong Tentunya Dalam Perbuatan Dosa Jika Dia Meminta Buda Kita Untuk Minta Tolong Buda Kita Berdosa Maka Tidak Kita Turuti Dalam Hadis Ini Terdapat Perintah Perintah Agar Kita Menjaga Melindungi Orang Yang Memohon Perlindungan Kepada Allah Meminta Perlindungan Kepada Kita Dengan Menyebut Nawa Allah Dari Kejahatan Dengan Memberikan Kepadanya Orang Yang Meminta Dan Kemudian Juga Hadis Ini Mengajarkan Buda Kita Untuk Memberikan Orang Yang Meminta Buda Kita Kita Memberikan Pemberian Dengan Menyebut Nama Allah Atau Sifat Allah S.W.T. Kemudian Juga Bital 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 Tidak Muslim Kita Ada Ajaran Kita Menghuni Undangan Undangan Dari Undangan Seorang Muslim Kemudian Al-Irshadu Ila Syukril Ma'ruh Biddu'ai Indah Adam Isti Ta'ati Ala Radil Ma'ruh Bilma' Kita Mendoakan Orang Yang Pernah Berbuat Baik Kepada Kita Kita Ingin Membalas Kebaikannya Dan Kita Tidak Mampu Membalas Dengan Harta Dengan Apa Kita Doakan Kebaikan Padanya Saudaraku Siapakah Orang Yang Pernah Berbuat Baik Pada Kita Ingat Yang Pernah Berjasa Pada Karir Kita Usaha Kita Misalnya Kita Seorang Yaitu Dai Seorang Guru Siapa Yang Pernah Berbuat Baik Pada Kita Sampai Kita Bisa Mengerti Baca Quran Yang Baik Kita Mengerti Baca Bahasa Arab Yang Baik Guru Kita Kita Lihat Dia Ya Allah Orang Tersebut Pernah Berbuat Baik Kepada Saya Mengajarkan Kepada Saya Bahasa Arab Mengajarkan Kepada Saya Cara Baca Al-Quran Janganlah Dicelak Janganlah Diungkap Keburuk Keburukannya Namun Doakanlah Kebaikan Kepada Orang Orang Yang Pernah Berbuat Baik Kepada Kita Karena Ini adalah Agama Islam Agama Akhlak Yang Mengedepankan Akhlak Bagi Pengikutnya